Aku bisa Sinar pagi terasa hangat bersinar Ku tetap berdoa Ku tetap bersyukur Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya Tetap padapi Walau beratuk lewati Ku bisa terluka dunia Ku bisa wujudkan mimpi Meskiku berbeda Tapi jangan kau meremehkan Karena aku bisa Karena aku bisa Karena aku bisa Aku bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Saat ini Ini saya berada di dekat bengkel khusus servis kursi roda Tepatnya di kecamatan Depok Sleman Daerah istimewa Yogyakarta Bengkel ini dikelola tim yang beranggotakan para difabel Namanya Bengkel Anugrah Istimewa Yogyakarta Bengkel bukan sebarang bengkel Bengkel ini tak hanya tempat untuk perbaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nama saya Yulianto Kami dari tim servis kursi roda Anugrah Istimewa Yogyakarta Kami berdiri tahun 2018 Tepatnya di bulan Mei tanggal 10 Kami diberi pelatihan selama seminggu Dan kami didukung dari Ford Foundation melalui UCP Kami adalah kelompok difabel Yang membentuk kelompok servis kursi roda Beranggotakan 6 orang Yang 4 difabel Yang 2 pendamping dari PMI Tegal Gendung Kota Yogyakarta Misi kami adalah Kami melayani kepada sesama Kami jemput bola Kami menservis kursi roda Dengan gratis Tidak ada biaya ongkir Tapi kami kenakan spare part Dan kami bisa klaim ke UCP Misi kami Melayani kepada difabel Dan kami juga pendampingan kepada lansia Program progres kami Program kerja kami Pendepannya kami ingin memiliki bengkel sendiri Yang satu-satunya di Kota Yogyakarta Karena tidak ada dan belum ada Dan kami tidak berdiri sendiri Tapi kami berkelompok Beranggotakan 6 orang Dan kami berharap Teman-teman yang difabel Yang khususnya pengguna kursi roda Bisa menservis ke tempat kami Dan silakan Apabila tidak bisa datang WA ke kami Dan kami akan ke rumah Kesan untuk teman-teman difabel Tetap semangat Tetap sehat Jangan patah semangat Kami ada dan kami siap Membantu kapanpun dan dimanapun Jadi jangan Jadi jangan Menjadikan Kekurangan kita Sebagai hambatan kita Untuk lebih maju Tetap semangat Karena kami memang ada untuk Anda Bentar ya teman-teman ada Oh iya mas Oh iya Sampai mana mas Oh iya Bentar lagi Kita di selatan Sanata Dharma mas Di jalan mas Ya iya Oke oke kita tunggu di bengkel mas Ya iya Oke oke Terima kasih Bengkel anugerah istimewa Yogyakarta Adalah bengkel perbaikan kursi roda Yang sekaligus menjadi wadah para anggotanya Berproses menjadi lebih baik Memberikan pelayanan Serta meningkatkan kualitas hidup pengguna kursi roda Perawatan kursi roda terbaik Adalah tujuan utama pendirinya Sekarang saya sudah bersama ketua dan tim Dari bengkel kursi roda anugerah istimewa Yogyakarta Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Selamat siang pak Selamat siang Eh gimana sih pak Pertamanya tuh siapa saja sih yang menjadi sasaran Dari bengkel kursi roda ini Baik terima kasih mbak Endang Sehat selalu ya Sasaran kami memang pengguna kursi roda Khususnya di kota Yogyakarta Dan kami berdiri di bulan Mei tahun 2018 Kami dapat dukungan dari Fond Foundation Melalui UCP Kami diberi pelatihan selama kurang lebih seminggu Dan kami beranggotakan ada 6 anggota Yang duanya pendamping dari PMI Tegal Gendul Kota Yogyakarta Apakah semuanya itu defable semua atau ada yang non defable? Oh iya Perlu kami jelaskan disini Yang defable kami berempat Yang pendamping kami yang dari PMI tidak defable Berarti 4 dan 2 ya? Iya Terus apa sih program yang telah dicapai oleh bengkel istimewa? Oh iya Programnya kami banyak mbak Kami melayani pendampingan di jam kesus Khususnya untuk membantu teman-teman dalam mengakses kursi roda Dan perbaikan-perbaikan Kalau memang mengalami kesulitan Kami bisa bantu ke UCP Mengklaim spare part Kami bisa bantu Seperti itu Jadi bisa ya lewat UCP? Bisa Sangat bisa sekali Ini langsung ditangani ya? Iya betul Kami layani Nah mbak apa sih kegiatan rutin dari bengkel servis ini selain menservis gitu loh? Selain menservis yaitu kalau saya Kalau ke rumah sakit Betusda, Pantirapih, atau Puskesmas Saya menawarkan Kalau ada kursi roda yang rusak Bisa Di servis di bengkel kursi roda Anugerah Istimewa Dan saya menyebarkan nama Kartu nama bengkel kursi roda Terus kebetulan kemarin di BRI Juga ada Kan setiap bank ada Disediakan kursi roda Terus saya lihat Ada yang rusak Kalau bisa Nanti di servis tempat paku Berarti menyebar ya Jadi bagus ya Itu programnya luar biasa Karena kan baru kali ini Satu-satunya Satu-satunya Keren Di Pantirapih juga ada Betusda juga ada Yang kotak semua ya? Yang Sleman belum? Yang Sleman kami juga ada teman Jadi dari UCP itu Lima kabupaten dibentuk Jadi ada Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kitul Dan kita di kota Seperti itu Dan semua di fabel Terus apa nih mas Program yang Apa yang akan dilakukan Kedepannya selain yang ini? Program kami kedepan Kami melayani Tidak hanya di bengkel Kami jemput bola Jadi yang Kalau kursi roda yang rusak Cukup telpon saja Ke nomor kami Sudah ada di kartu nama Yang sudah kami sebar Kami nanti akan jemput bola Dan itu free Kita tidak ada ongkos Penjemputan Tidak ada Kita free Benar-benar free mbak Jadi kita melayani Dari hati mbak Walaupun jaraknya jauh Tidak ada masalah dengan jarak Kita tidak ada masalah Karena memang Niat kami memang untuk Melayani sesama Seperti itu Mantap Ya terus harapan mbak Apa sih harapan mbak Dengan bengkel Anugerah istimewa ini Kedepannya Harapan saya Ya pertama Bisa membantu Kegiatan teman-teman Dan bisa menolong Teman-teman yang Membutuhkan bantuan kita Kalau harapan kami Karena kami ini Usahanya kelompok ya mbak Endang Kita Maunya sih punya bengkel sendiri Terus itu nanti dikelola Bareng-bareng Karena bengkel kursi roda itu Di Jogja baru Ini baru ada kita Jadi kita Kalau nanti ada Kerusakan kursi roda Diperbaiki di Bengkel sepeda Belum tentu bisa Yang bisa kami Karena kami sudah dilatih Dari UCP Dan kami mendapat dukungan Dari Fund Foundation Berarti dengan kata lain Bisa buka cabang gitu ya Ya harapan kami Betul Ya seperti itu mbak Endang Nah selama ini kan sudah lama Pasti ada kendala Yang terjadi di bengkel Baik terima kasih mbak Endang Kendalanya Memang kami banyak ya Salah satunya tempat Terus yang kedua Kesibukan teman-teman Tapi itu enggak masalah Buat kami Di kelompok ini Kami bagi tugas mbak Kalau memang ada pasien Nanti bisa telpon mbak Tri Atau mbak Nenti Atau pak Dari Adi Dan mas Dedy dari PMI Nanti yang Jemput bola itu saya Yang di lapangan saya mbak Kendala buat kami Bukan masalah Walaupun tempat kami jauh Tetap kami jemput Supaya kami bisa Melayani Pengguna kursi roda Dengan baik Karena kami juga punya Satu Kursi roda Yang diberikan UCP Hibah Tapi itu diperuntukkan Kalau memang kursi roda itu Mengalami kerusakan Kami pinjamkan terlebih dahulu Jadi kursi roda yang rusak Kami bawa Kami perbaiki sampai baik Tapi kami pinjami dengan Gratis juga Tidak ada biaya Untuk peminjaman Seperti itu mbak Mbak Tri Selama di bengkel ini kan Pasti ada Apa ya Pengalaman yang Berkesan atau lucu gitu Boleh dong ceritain Mbak Pemirsa Ada kemarin Waktu ada yang service disini Terus ada yang datang Mau ganti ban depan Dikira gratis Tapi Disini kan Kalau ban Harus Kalau mandiri Harus bayar sendiri Tapi kecuali kalau Jep kesus Tapi berhubung Itu mandiri Dia langsung pulang Kita kasihan Ya udahlah pak Tidak apa-apa Kita 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 layani Kita kasih banyak Keren Kalau mas Yulia Pasti yang mungkin berkesan Atau Terima kasih Pengalaman berkesan Saya itu Saya pernah Men service punya Mbak Siapa ya Mbak Noval Waktu itu Di posisi di kota gede Karena kami memang free Kita enggak ada ongkos kirim Enggak ada biaya apapun Waktu itu Karena memang ada Pelayanan khusus Itu masa Malah dikasih Sembako Mbak Jadi Yang dia punya di rumah Walaupun Itu enggak mampu Dan lain sebagainya Tapi dengan kebaikan Dan ketulusan itu Sembakonya suruh Bawa pulang saya Dia mas dibawa aja Buat keluarga di rumah Seperti itu Mbak Itu berkesan banget Jadi Saya enggak mengharap Tapi rezeki itu Datang dengan sendirinya Seperti itu Apalagi dengan kekurangannya Beliau ya Karena mungkin Merasa terbantu Iya betul Demikian pemirsa Bincang-bincang saya Bersama ketua tim Dari bengkel anugerah Istimewa Bersama Mas Yulianto Dan juga Mbak Koti Dari pemasaran Ingat Kami tidak ingin Dikasihani Tapi beri kami Kesempatan Karena kami Bisa Aku bisa Beri kami Tenggir Beri kami Bersama Oh iya Ada keselan Ada dua ya Yang satu di mana Tegarjo Oh iya Siapa Tadi saya Saya kesana Saya bagi tugas Dengan teman-teman Yang satunya Di mana Oh iya Di tuker Tuker gede ya Siap Tidak pun Caranya agak Tidak jauh Dan wassalamat Kami tetap Akan melayani Dengan Penuh hati Biar memenuhi Puas Dengan Dengan Melayani saya Tidak 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 Selain menjadi bengkel perbaikan khusus kursi roda, bengkel anugerah istimewa Yogyakarta juga menjadi tempat wadah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menunjukkannya, menjadi tambahan penghasilan bagi tim di dalamnya. Bengkel anugerah istimewa kursi roda yang beranggotakan enam orang, empat di antaranya seorang defable sedangkan dua lainnya non-defable. Selain itu, para anggota yang bergabung di dalamnya memiliki job desk yang terbagi menjadi tim manajemen pengelola bengkel dan tim teknis servis. Walaupun terbagi secara job desk, tapi semua dari anggota atau tim bengkel memiliki kemampuan yang sama, yakni mampu menservis kursi roda. Ada enam defable yang tergabung di sini, mereka terbagi menjadi tim manajemen dan tim teknis. Perkenalkan, nama saya Rubillah. Ketika saya di sini ke anugerah istimewa, itu karena saya punya tujuan, karena teman-teman kami itu memang sangat luar biasa dalam perjuangannya, karena mereka bisa. Terus, dan saya juga sebagai teman-teman merasa bangga, karena mereka benar-benar tulus dalam menjalankan perbanggalan itu, terutama di Lansia, dan juga di Babel. Untuk teman-teman anugerah, tetap semangat, dan saya yakin mereka bisa. Awalnya, saya mengetahui bengkel ini dari Mas Julius, dari Mas Julius sendiri. Awalnya, dia cerita mempunyai tim servis kursi roda, dan saya tertarik untuk menggunakan tim servis tersebut. Sebelum tahu, saya asal bongkar sendiri saja, Mas. Jadi, seperti ban depan, saya cari-cari di internet, terus ketemu Mas Julius ini, saya sedikit cerita, ternyata beliau membuka tim servis kursi roda, dan saya tertarik menggunakannya. Untuk teman-teman pengguna kursi roda di wilayah kota Yogyakarta, jangan lupa menggunakan jasa servis kursi roda dari tim anugerah ini, karena pelayanannya sangat bagus, mereka sangat sabar dan telaten, dalam mengerjakan kerusakan, dalam mengerjakan memperbaiki kerusakan kursi roda kalian semua. Terima kasih telah menonton! Saya Sri Lestari dari United Cerebral Palsi Roda Untuk Kemanusiaan, yang mempunyai program layanan kursi roda adaptif. Salah satu program kami adalah layanan kursi roda yang adaptif, atau sesuai ukuran, dan sesuai kebutuhan. Dari layanan kursi roda itu, ada delapan langkah layanan, salah satunya adalah follow-up atau servis kursi roda-nya. Jadi ada program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas, supaya bisa melakukan tindak lanjut ketika ada kerusakan kursi roda, dan terbentuklah bengkel pusat servis kursi roda anugerah istimewa di kota Yogyakarta ini. Dari program pemberdayaan tersebut, terbentuklah pusat servis kursi roda anugerah istimewa di kota Yogyakarta ini, yang beranggotakan teman-teman penyandang disabilitas dan juga relawan. Untuk teman-teman bengkel servis kursi roda anugerah istimewa, kalian hebat, semangat, tetap melakukan layanan yang terbaik. Hari ini adalah lembaran baru bagiku Ku disini karena kau yang memilihku Tak pernah ku ragu akan cintamu Inilah diriku dengan melodi untukmu Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini Bukan karena kuat dan hebatku Semua karena cinta Semua karena cinta Tak mampu diriku Dapat berdiri tegar Terima kasih cinta Hari ini adalah lembaran baru bagiku Ku disini karena kau yang memilihku Tak pernah ku ragu akan cintamu Inilah diriku dengan melodi untukmu Dan bila aku berdiri tegar Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini Bukan karena kuat dan hebatku Semua karena cinta Semua karena cinta Semua karena cinta Tak mampu diriku Dapat berdiri tegar Terima kasih cinta Jangan merasa putus asa Jangan pula merasa sendiri Bersama kita saling menguatkan Bersama kita saling mendukung Kami tidak ingin dikasih adik Kami tidak ingin dikasih adik Namun beri kami kesempatan Karena kami bisa TVRI Jogja memang Istimewa Terima kasih